Iya, dagingnya gede dan cukup. Biasanya kan kita makan yang daging itu tipis-tipis ya. Iya. Ini daging gede dan ikut banget. Kenapa ya? Ini, katanya pemandangannya membahagakan negeri di atas awal. Udah agak berumur ya. Insya Allah. Sekarang kita udah sampai di Padang Panjang. Dan kita sekarang lagi hujan-hujanan. Mau makan Sate Mak Syukur. Katanya Sate ini terkenal ya Bang ya? Iya viral. Iya bener banget. Katanya Pak Judian Jakobi pernah makan sih. Kalau udah ke Padang Panjang gak mampir ke Sate Mak Syukur kayaknya gak komplit ya. Oke. Dan ini lokasinya sih gede banget. Jadi kalau kita dari arah Bukit Tinggi mau ke Padang. Dia di sebelah kanan kita. Gede, warna merah. Bentuknya kayak ada rumah gadangnya gitu. Ada gonjong ya? Namanya gonjong. Jadi harus hingga ke situ. Jadi harus hati-hati ya. Sebelah kanan posisi. Tidak. 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 Apalagi pake kerupuk nggak, uuuuhh Parah, 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 ini mah Pak lemaknya tuh banyak-banyak Guli banget Dan baik, guys Ini... Ini gede banget nih Ini satu kotong aja segini Semai-mai Pake kerupuk Ini kuasa dari padangnya Aku rasa itu agak berbeda sih Bisa nggak sih? Itu bumbunya benar-benar berasa banget Bumbu-bumbunya tuh kayak bumbunya Berbeda banget sama Satu padang-satu padang kebanyakan Itu menurut lidah aku ya Nanti orang lidahnya beda-beda Sumpah ini wajib nambah kayaknya ya Hahaha Ini berapa tusuk ya ini? Satu kulti Kita berempat banyak banget Dan sekarang udah hampir habis Kita makan semuanya Karena memang ini sebut oipah Karena memang ini sebut oipah Hai Hari ini kita lanjut di ketualangan kita di daerah Suwatra Barat Dan sekarang kita lagi menuju ke Puncak Lawang Ini jalannya agak berliku berkelok gitu Hmm Jadi Puncak Lawang itu Posisinya tuh di atas Jadi kayak Pemandangan tinggi katanya ya Ya Pemandangannya tuh katanya bagus Aku penasaran pengen lihat Puncak Lawang itu Jadi kalau dari jam gadang perkiraan waktunya Sekitar 25 menitan lah 50 menit 50 menit 50 menit Ya sekitar 20 kilo lebih 20 kilo lebih ya Oh kilonya ya Berarti aku tadi salah ya 20 kilo lebih Jadi waktunya Sampai 50 menitan lah ya jalannya Tapi gak apa-apa lah Itu mendapatkan Pemandangannya Kita harus melakukan jalan yang seperti itu Dan berkelok-kelok pasti Ini agak-agak jalan-jalan ke Kamu-kamu gitu sih jalanannya Kita lanjut perjalanan Sampai ketemu di Puncak Lawang Bagus Parangnya kita sampai di Puncak Lawang ini sumpah ga sia-sia ya ga sih perjalanan yang berkelok-kelok tadi gitu iya Ken, gimana Pak Suprit? iyaaa ini pemandangannya baru nyampe sini aja udah keren banget ini kita belum turun loh, masih dalam mobil ini kebanyakan di luar dingin banget bagaimana perasaannya? seneng banget sorry ya, ga ada perasaan eh, oh baik, dingin jangan-jangan ini ada jamur Matsutake kan ini pohon pinus gila ya hai halu-halu gue ya, kan gue tukang halu ya kalo liat kayak gini-gini liat air di laut gue halu pengen ngangkap-ngangkap pitting tapi BMS mana ya? mana, parkirnya ada kan? kalo gitu kita cari parkir sampai ketemua di atas nanti ya ga? ya ini kayaknya paling tinggi ini deh parkirannya bye-bye jadi kalo kita ga ada parkiran di atas tuh kita akan difasilitasi sama odong-odong gini mobil-mobil gini ini gue naik ke atasnya jadi kita ga perlu manjat-manjat atau ngedaki jalannya enak banget jadi wooo jadi jadi ini fasilitas dari tempat ini pokoknya tadi tiket masuknya 25 ribu satu orang dan ini angkir banget dan akhiran mobil yang pembunuh ini gua pada depan ini pemandangan yang keren dong wooo wooo sampai kita ke atas aku mau naik ke atas yuk let's go wooo ini jalurnya agak mendaki ke atas seru sih ini aku penasaran pemandangan yang sebelah sana kalo tadi kita pertama datang tadi pemandangan bagus ya bang yuk iya iya katanya pemandangannya bagaikan negeri di atas awan udah ga sebuah sana ya pak udah agak berumur ya puncak lawa saat ngamendaki gunung hahaha ini dari bawah sana tuh bisa liat pemandangannya keren banget ke bawah kita harus naik lagi ke atas semangat cayo wooo 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 akhirnya kita sampai di puncak lawang ini keren banget pemandangannya bisa diliat misalnya ada danau maninjau dananya keren banget gede banget terus ada bukit-bukit gitu ini bener-bener gua bilangin ini indah banget kenapa aku ngos-ngosan tapi gapapa demi pemandangan yang indah gini gua rela buat naik ke atas wooo jadi di puncak lawang ini memang karena udaranya sejuk banget orang-orang tuh pada piknik disini bawa-bawa kayak alas-alas tikar gitu terus makan bareng-bareng di atas memang family time sih kalau aku bilang buat disini karena memang cuacanya cocok juga ngapain lu mau terbanding cuma kita doang yang gak bawa makanan kesini kita salah gak tau ya tetep ikuti prokes ya iya iya prokes tetep harus dipakai ya inget dan rata-rata disini juga pada ikut prokes sih semuanya pakai masker juga dan jaga jarak biarpun rame semua tetep jaga jarak selamat menikmati terima kasih bye-bye bye rame aac